Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi masalah hidup yang sedang berkembang di dunia. Kita ketahui bahwa hidup manusia tidak akan pernah lepas dari masalah dan juga ujian. Mungkin kita pernah mendengar istilah hidup adalah masalah. Karena dari sanalah kualitas seseorang atau manusia itu bisa terlihat. Bagaimana seseorang tersebut bisa mengatasi masalah dengan baik patruh justru semakin berenang di dalam masalahnya tersebut. Besar kecilnya sebuah masalah tidak lepas dari kondisi pikiran seseorang. Tanpa disadari sebuah masalah kecil itu dapat menjadi besar karena sebuah pikiran yang menominasi. Oleh karena itu ketika sedang ada masalah, pastikan pikiran tersebut tidak terbawa arus dan masalah tersebut dapat cepat terselesaikan. Bagaimana mengatasi masalah yang dapat dicoba. Yaitu disini saya akan mencoba menjabarkan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan. Yang pertama yaitu temukanlah akar dari permasalahan tersebut. Kita ketahui bahwa ketika kita sedang diuji atau ketika sedang dalam masalah, kita tersebut tidak menemukan cara yang tepat atau yang cepat dalam menemukan sebuah masalah. Oleh karena itu, salah satu bentuk dari sebuah cara cepat dalam mengatasi masalah yaitu temukanlah dulu akar dari permasalahannya. Kita ketahui dan juga pahami dengan jelas apa yang menjadi masalah dan juga setelah kita mengetahui apa dari permasalahannya tersebut, artinya kita langsung memisahkan antara masalah tersebut dengan pikiran kita. Jadi tidak berlarut-larut yang nantinya akan terbawa suasana. Dengan kita tahu arah dan juga cara menyelesaikan masalahnya, tentunya dengan cara tersebut akan cepat untuk menemukan sebuah solusi. Lalu dari menemukan sebuah akar permasalahan. Contoh lainnya yaitu tidak membesar-besarkan masalah. Hal yang harus kita ketahui bahwa dalam mengatasi masalah adalah tidak membesar-besarkan masalah yang ada. Masalah yang mungkin hanya sifat kecil dapat menjadi besar. Oleh karena itu, menghindari adanya masalah ini dibesarkan. Tentunya dengan memastikan bahwa pikiran kita ini tetap terkontrol dan juga kondusif agar mendapatkan sebuah solusi yang cepat. Lalu setelah kita tahu bahwa bagaimana tidak membesar-besarkan masalah dan juga menemukan akar permasalahan, kita juga dapat melihat dari sudut pandang lain. Tentunya, jika terjadi masalah yang menghampiri kita, kita hanya terpaku atau kita hanya memandang dalam perspektif kita. cobalah buat sebuah pandangan tersebut dari sisi lain atau dari cara sudut pandang lain. Mungkinnya cara ini akan membantu pikiran Anda bahwa masalah tersebut adalah tidak seberat itu. Mungkin dengan menemukan dari sudut pandang lain artinya kita tahu ternyata masalah tersebut tidak harus diselesaikan dengan egois kita ataupun dengan sifat ego dari kita. Mungkin saja dengan melihat dari sudut pandang lain masalah tersebut jadi kecil. Jadi, mengatasi ini tersebut yaitu dengan berpikir positif. Di mana untuk mendapat sudut pandang lain artinya kita juga harus memiliki perasaan bersikap positif. Mungkin penjelasannya dari saya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.